Yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Assalamualaikum 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 Ya, dengan siapa dimana? Saya dengan Freya dari Jakarta Ya, silahkan pertanyaannya Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya ingin bertanya InsyaAllah kami dan keluarga sedang dalam proses berumah di daerah Sumatera dimana kami tinggal di Jakarta namun kontrak Apakah rumah tersebut yang di Sumatera itu dihitung zakatnya dan setelah dijual nanti uangnya wajib juga dikeluarkan zakatnya Itu saja Terima kasih, semoga selalu dipercaya Allah kita semua Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Jadi pertama di dalam hadith Abu Huraira Tidak ada kewajiban zakat pada seorang mu'min pada budak yang dia miliki pada kendaraan yang dia tunggangi Jadi harta itu dibagi dua Jadi kalau rumah kita tempati kita tinggali kita tidak tinggali pun tapi kita tidak menjualnya hanya barang kepemilikan saja aset itu tidak ada zakatnya tidak ada zakatnya Adapun kalau rumah tersebut sudah diniatkan untuk dijual tanah diniatkan untuk dijual kapan dia sudah niat untuk menjual maka ini sudah berpindah bentuk dia masuk ke dalam zakat perniagaan sisa dihitung kapan dia niat menjualnya jadi kalau misalnya dia niat mulai dari Ramadan ini maka itu sudah mulai berlaku kalau misalnya laku bulan depan ya ini belum ada zakatnya nanti tunggu Ramadan berikutnya dia pegang uang itu selama setahun sampai rumah uang berikutnya baru ada kewajiban terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati